Nah silahkan kalian lakukan saja seperti yang saya lakukan Oleskan terus di titik-titik seperti yang ada di tayangan ini sobat Nah reaksinya apabila terjadi kebocoran gas yang halus Akan seperti ini Buih tadi akan membesar gelembungnya Oke sop kita masih di edisi pembahasan tanda-tanda atau gejala kerusakan pada regulator Dan ini adalah episode yang kedua Dimana di episode yang kedua ini saya akan bahas 5 titik kemungkinan kebocoran gas pada regulator Beserta solusinya Simak terus Oke menentukan titik yang pasti yang mungkin mengalami kebocoran gas Bagi sebagian orang ini memang sangat sulit ya Kita merasa mencium bau yang samar adanya kebocoran gas pada regulator Tapi bingung ini kira-kira titik kebocorannya dimana Nah sebenarnya itu adalah wajar dikarenakan kita memang tidak terlatih Nah tapi sekarang akan saya berikan tips mudahnya Bagaimana kita bisa menentukan kira-kira dimana yang merupakan titik kebocoran gas Yang menyebabkan bau gas Nah caranya simpel kok sobat ya Dengan posisi atau kondisi regulator terbuka seperti ini Silahkan kalian pasangkan Lalu kalian olesi sekujur regulator seperti yang kalian lihat di tayangan ini Dengan menggunakan buih sabun Ingat ya yang kita gunakan buih sabun Bukan airnya ya Oke Nah silahkan kalian lakukan saja seperti yang saya lakukan Oleskan terus di titik-titik seperti yang ada di tayangan ini sobat Nah reaksinya apabila terjadi kebocoran gas yang halus Akan seperti ini Buih tadi akan membesar gelembungnya Oke sobat Nah kebocoran tadi bukan hanya bisa menimpa pada ujung regulator ya Tapi bisa menimpa pada 4 titik lainnya Nanti akan saya bahas satu per satu sobat Oke Nah sekarang berhubung kita sudah mendapatkan contoh Kita akan mulai memberikan solusinya berdasarkan titik masing-masing Dan kita mulai dari titik yang pertama yang merupakan titik kebocoran Yaitu di ujung regulator Mari mulai Nah jika terjadi kebocoran di bagian depan sini ya Seperti yang kita lihat di awal pada saat pemeriksaan tadi Maka dapat dipastikan ada permasalahan di bagian penutupnya Nah kemungkinan yang paling sering sih adalah Kubahnya itu sudah tidak rata ya Nah jadi solusinya ada dua Nah yang pertama Kita bisa mengamplas bentuk kubahnya agar kembali rapi Oke Nah hanya saja dikarenakan solusi ini baru saya bahas di video yang ini Saya tidak akan bahas lagi Jadi kita bahas ke solusi yang kedua Dan solusi yang kedua kita menggunakan sebuah alat tambahan Yang fungsinya sama persis dengan go3 Nah alat tersebut disebut dengan ventilator Nah ventilator yang bisa kita gunakan itu modelnya sekarang bermacam-macam ya Nah tapi yang paling mudah itu kita bisa menggunakan ventilator yang seperti ini Oke Nah jadi fungsi yang sudah berkurang pada go3 di bagian dalam ini bisa diperbaiki dengan ventilator ini Nah bagaimana cara memasangnya Yang pertama kalian siapkan dua buah klim ya seperti ini Oke nanti kalian lihat sendiri Jadi ventilator itu Jadi kita masukkan ke dalam selanggas ya Kalian lihat Oke Ya ini ada yang garis-garisnya kita masukkan ke dalam seperti ini Kemudian silahkan masukkan dua buah klimnya ya Oke seperti ini Kita lanjutkan pasang selang ke regulator Oke seperti ini Nah sekarang posisi pemasangan klim Jadi yang pertama kita pasang di bagian pipa Tempat awalnya seperti ini Pasang dengan benar-benar kencang Nah kemudian untuk klim yang satu lagi ini Ini kita pasang tepat di ventilatornya Jadi kita tekan-tekan seperti ini Dimana posisi ventilatornya ya Oke ventilatornya disini sobat Jadi kita pasang disini Ini kita pasang klim agar ventilatornya tidak bergerak-gerak ya Karena kalau bergerak-gerak ini juga bisa menimbulkan kebocoran Oke seperti ini ya Oke dia disini tadi Ventilatornya Oke aja disini Oke seperti ini ya sobat Oke kebocoran diseputar manometer ini sebenarnya kita bisa bagi dua lagi ya Nah yang pertama adalah kebocorannya di bagian sini ya Sambungan antara manometer dengan bagian utama regulator Nah kalau terjadi kebocorannya disini Ini dapat dipastikan bahwa mungkin limnya sudah hancur Karena biasanya kalau dari pabrik ini Sebagian regulator ini menggunakan lim Nah solusinya jika terjadi seperti ini Kita buka dulu manometernya Kemudian silahkan kita balut Ya seperti ini kita ambil contoh Ini saya buka seperti ini manometernya Oke kemudian kita lapisi Atau kita balut dengan menggunakan seal tip yang biasa kita gunakan untuk keran air ya Setelah itu silahkan kita pasang kembali Ya seperti ini Oke Nah yang jadi permasalahan kadang kita akan sulit membukanya Kalau ternyata ini di bagiannya sambungan ini diberi lim Nah untuk itu kita harus menghancurkan limnya dulu ya Kita bisa menggunakan hair dryer Atau kita bisa keruk menggunakan pisau cutter Oke Nah itu dia kalau terjadi kebocoran disini Di sambungan antara manometer dengan bagian utama regulator Nah bagaimana kalau ternyata terjadi kebocorannya di seputar sini ya Nah bodi manometer Jadi kalau terdapat kebocoran di bodi manometer Berarti ya memang manometernya yang harus diganti Nah saya sudah bahas pembahasannya yang lengkap Bagaimana cara menggantinya Ya termasuk contoh melepasnya ini di video yang ini Silahkan kalian tonton Oke Nah kemudian muncul ide Bagaimana kalau kita tidak ingin menggunakan atau mengganti manometer Nah jika seperti itu kita bisa lepas saja sih manometernya ya Oke Kita buka seperti ini contoh manometer yang rusak Oke Nah kemudian lubangnya jangan dibiarkan ya Karena kalau dibiarkan ini bocornya parah Oke Jadi lubangnya ini kita harus tutup Ya silahkan kalian cari baut yang seukuran dengan lubangnya ini Oke disini saya ambilkan contoh ya Nah bautnya kurang lebih seperti ini nih sama ukurannya Nah tapi kalian cari nanti bautnya yang pendek ya Kalau ini kan bautnya ketanjangan ya Jadi bautnya ini depannya ujungnya kalian lapisi kembali Dengan seal tape Nah setelah kalian balut ya dengan cukup tebal Lanjut silahkan kalian pasang saja ke bekas manometer ya Nah setelah itu silahkan kalian kencangkan bautnya dengan menggunakan tang Atau dengan menggunakan kunci pas sobat ya Oke Sekedar mengingatkan apabila kalian ingin mendapatkan informasi tambahan Seperti harga part atau komponen yang saya gunakan di video ini Dan di mana saya membelinya kalian bisa cek langsung kolom deskripsi yang ada di bagian bawah video ini Kalian sentuh saja segitiga hitam yang ada di sini sobat ya Oke Nah sudah dua titik yang kita bahas Kita akan bahas tiga titik lainnya Yaitu di bagian tombol Kemudian di bagian bawah Dan di bagian atasnya sobat ya Nah hanya saja berhubung durasinya sudah cukup panjang Kita sambung di part kedua ya Nah bagi kalian yang ingin langsung menontonnya Silahkan kalian klik saja gambar video yang ada di sini sobat ya Oke Nah mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan berguna bagi kita semua Jumpa lagi kita di part kedua videonya Wassalam Sampai jumpa lagi